Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sehat nih sehat serius sehat sehat Alhamdulillah Saudara-saudara ini saya ini saya dapat berita yang sangat penting sekali saudara-saudara ya tentang ini tentang beritanya ini tentang ini desak pengadilan terkait pelecehan seksual sebagai pejuang ternyata sang orator hobinya sama istri orang ya Allah ada aja nih berita ini dikutip dari jombang TKT News ID jadi permasalahan kekerasan seksual memang wajib untuk diberantas karena kejadian tersebut sangat mempengaruhi spikis pesikis para korban kekerasan seksual ramainya pemberitaan terkait para pendemo yang dipimpin SA di pengadilan negeri Surabaya dengan menggunakan mobil plat merah kok ISO sih demo kok nganggung plat merah keren mobil plat merah milik dinas BKKBN Jombang ternyata SA pernah melakukan hal yang tidak senonoh di sebuah desa yang ada di kecamatan Wonosalam hal tidak senonoh ngeri-ngeri sedap ini namun permasalahan tersebut penyelesaian penyelesaiannya cukup dengan surat pernyataan saja jadi orator yang kemarin itu sempat berdemo yang isunya itu menggunakan mobilisasinya itu menggunakan eh apa mobilnya itu numpang untuk mengangkut para pendemo itu pakai mobil yang plat merah beritanya kan itu isunya kan ramai itu ternyata itu ya itu seorang oratornya itu inisialnya SA ternyata dia suka cabuli eh kok suka cabuli pernah mencabuli istri orang ngawudubilamin zalik masya Allah ya kejadian tersebut terjadi tahun 2020 yang lalu berdasarkan penelusuran awak media di lapangan memperoleh keterangan dari tokoh masyarakat setempat saat di sebuah warung bahwa kejadiannya itu tanggal 19 Juni 2020 akan tetapi yang miris adalah ketika orang yang mengaku aktivis tersebut bergerak seakan-akan menjadi pejuang bagai pahlawan kesiangan seolah-olah membela korban kekerasan seksual akan tetapi dia sendiri melakukan tindakan yang melanggar norma norma hukum agama dan adat istiadat di desa jadi sang orator tersebut yang demo yang memperjuangkan itu ternyata yang menggunakan mobil plat merah juga mobil plat merah mobil dinas digunakan untuk demo ternyata si SA ini sang orator ini ternyata dulu juga memiliki kasus mencabuli istri orang ternyata ternyata yang pernah menginap di rumah seorang ibu rumah tangga yang tinggal kerja oleh suaminya jadi TKI di negeri jiran Malaysia SA ternyata pernah menginap di rumah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal kerja oleh suaminya jadi TKI di negeri jiran Malaysia sebut saja AS ini inisial AS ini dari Dusun Sumber Arum Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang wis wis remok remok menurut seorang warga waktu itu beberapa hari gerak gerik SA sudah diawasi oleh warga kami ini menurut seorang warga waktu itu beberapa hari gerak gerik SA sudah diawasi oleh warga kami pada hari tersebut yang bersangkutan menginap di rumah AS tanpa izin RT atau lingkungan setempat AS itu inisial yang punya rumah yang suaminya di negeri jiran di jiran itu sehingga tepat jam 22.00 alias jam 10 malam waktu Indonesia Barat digrebek oleh warga digrebek oleh warga kami pungkasnya seperti itu adah enak memang kalau mencari kesalahan seseorang itu enggak ada selesainya ya pasti ada aja ini media mana sih kok bawa media orang bikin media-media ini kalau bikin berita kok ya seru banget gitu loh yang kita sesalkan dan kami anggap lucu waktu itu SA siangnya sempat khutbah di masjid namun malam hari masuk kamar seorang ibu rumah tangga saat penggerbekan dia menunjukkan kartu pers kepada warga warga eh jangan digrebek saya saya orang pers lho saya orang media umpamanya begitu yang kita sesalkan dan kami anggap lucu waktu itu SA siangnya tempat khutbah di masjid namun malam hari masuk kamar seorang ibu rumah tangga saat penggerbekan dia menunjukkan kartu pers kepada warga ketika ditanyakan KTP nya tidak bawa tetapi ternyata KTP nya dititipkan dan dibawa AS ungkap tokoh masyarakat tersebut saat di warung kopi WES 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 rusak 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 di tempat yang sama orang yang berbeda pada saat disuruh membuat surat pernyataan pun SA menulis sendiri pernyataannya yang disaksikan oleh Lin Mas dan ketua RT serta Kasun Kasun itu kepala kusun ya SA ketika ditanya selalu diam seribu bahasa kami tidak ingin kampung kami tercemar gara-gara ulah SA dan AS tanda seorang yang cukup disegani di sumber arum warga yang lain menyayangkan tindakan SA dapat jatah dari kotip sebulan sekali di masjid sini tetapi kok nginep di rumah istri orang ini tindakan amoral yang tidak patut sebagai contoh atau panutan warga ucap yang baru datang ke warung untuk ngopi pagi waktu semakin siang warung semakin ramai pembeli mereka tertarik dengan pembicaraan ini ada yang celetuk terkadang ada beberapa orang tidak mau bercermin pada dirinya sendiri berteriak-teriak mimpin demo bagaikan seorang pejuang sejati padahal perbuatannya sendiri sangat nista kalau memang apa yang disampaikan warga desa Sambirjo Wonosalam tadi benar adanya jangan sampai terulang lagi karena itu statusnya masih resmi istri orang itulah yang dilangsir dari tkt news.id wes 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 jadi serem serem kisah 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 Aibmu pun akan dibuka sama Allah Kenapa? Sesungguhnya Allah itu menutup aib-aibmu Jadi saya ulangin ya Poin yang terakhir adalah Bahwa SA yang sebagai orator ini Yang sidang Yang orator kemarin yang menggunakan Yang mengawal demo alasannya Tetapi menggunakan Mobil plat merah Bapak Diusut gak ya pak Yang pakai plat merah pak Demonya pak Enggak Karena sudah diizinkan Kok diizinkan pakai plat merah demonya Tugasnya untuk mengawal doang kok Kok bisa Ya kalau itu seandainya Seandainya itu gak boleh Yang seperti mobil Mobil inventaris Mobil plat merah digunakan untuk demo Ini ya dilakukan tidak semestinya Harusnya lah Ya kalau mau diproses Prosesnya siapa? Ini oklum nih Diproses pak Tegur Bila-bila dipecat Mosok plat merah gudek Mau ngawur Ya jadi SA itu oratornya itu adalah Inisialnya SA Oratornya Mari kita lindungi Berlaku pencabulan Jadi begitu ya Jadi cabal Teriak cabal Mungkin seperti itu Ya Pem Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Karena video saya jangan terlalu lama-lama Saya masih di jalan Mohon doanya Mohon doa restu dan pangestunya pokoknya ya Wis itu aja yang saya sampaikan Mudah-mudahan Ketika anda Tidak membuat onar Tidak memfitnah orang Tidak membuka aib orang Tentu Allah akan menyimpan Akan menyelamatkan aib-aibmu Karena Setiap manusia itu punya aib Salah satunya adalah SA Yang dia suka orasi Teriak Teriak Cabal Padahal kejelasannya belum jelas Teriak Teriak Cabal Ternyata Dirinya sendiri Adalah seorang Mantan Eh kok mantan Belum tentu mantan Dia sendiri adalah pelaku Pencapulan istri orang Wow Pencapulan istri orang Jadi Maka dari itu ketika Allah sudah Menutup aib-aibmu Jangan kau pernah memfitnah orang Membuka aib Oh Aib orang Ya Apa? Apa tanya apa? Oh itu SA SA itu inisialnya SA Itu yang orator Waktu demo Waktu si Siapa itu? MSAT di sidang itu loh Kemarin itu loh Yang rame di Jawa Timur itu loh Alah yang demonya Pake plat merah itu loh Pake mobil Mobil plat merah itu Waduh Gimana itu Pake mobil plat merah Ya Jadi itu aja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Yang gak manfaat Jangan ditonton Wes gitu aja Jolali Dibaget no Informasi ini penting Demo Kok nganggu plat Abuan Lucu Gak boleh Siapapun itu Ognom Jangan yang saya rame ya Nanti rame lagi Jangan diramein Jangan Jangan Ya Oke sekilas Itu aja Yang saya sampaikan Daripada Konteks Tema Konten Malam ini Yang berjudul Cabul Tria Cabul Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarokatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton